merapi tidak jauh dengan yang namanya istilah Pusaka Baruk Linding Pusaka Baruk Linding Linding Mula ling 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 Kodeng ling 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 Dan ini Atau ada sinyal helicopter Atau melupri Biar aku harus berapaiano Ketika bumi mengeluarkan lava, membentuk gunung, lava ini menyebar. Sangat berjuta-juta tahun tertimbun oleh angin, atau tertimbun oleh hujan, akhirnya tanam menjadi subur, dalam suburan ini akan menjadi perwajiban pertumbuhan, manifestasi dari anjani itu adalah proses humus, humus sinasi, dengan proses humus itu, akhirnya terbentuklah manusia. Makanya, di dalam pewayangan itu, mayangkoro atau hanoman, senggono, bahasa lainnya banyak. Tercipa lah, di lambangan dalam wujud kerah putih. Kenapa di lambangan putih? Karena sifatnya masih suci, belum tercampur, campur unsur negatif. Masih belum tercampur sifat keduniawian yang mengotori diri. Nah, di dalam pewayangan itu juga saya ceritakan, saya gabungkan dengan ilmu pewayangannya. Ketika hanoman itu menghadap pada sang yang menang. Dia bertanya, hanoman itu, saya sudah hidup berjuta-juta tahun, berabad-abad. Kapan saya menemui pampung, pampung kasih hidup saya, dalam akhir hidup saya? Hanoman bilang begitu, pada sang yang menang. Kemudian, kamu akan menemukan, akan menjadi sebuah tanda akhir dari hidupmu adalah kelak nanti kamu akan menemukan pandawa yang ke-6. Pandawa yang ke-6. Pandawa yang ke-6 itu yang mewarisi dari Kitab Jamus Kalimuswadu, yang namanya Parikesit. Itu yang namanya Pandawa Kaping ke-6. Ketika ada Pandawa Kaping ke-6 itu, itu adalah tanda itu bawah titik pungkasan atau akhirnya dari hanoman itu sendiri. Itu jilmaan dari siwa. Kenapa dikatakan jilmaan dari siwa yang selalu mendamini Awatarawisnu? Ini saya ceritakan masalah Awatarawisnu. Jadi, dari saya ceritakan, hanoman ketika dilahirkan oleh Dewi Anjani. Anjani itu adalah manifestasi dari komunisasi tanah yang tersuburkan menjadi pertumbuhan yang terbentuklah manusia, yang awalnya berbentuk seperti kerah. Biasa yang kembalikan adalah manusia perubah itu tadi. Yang punya pribadi yang masih polos. Makanya disimbolisasi atau dianalogikan jadi berbentuk yang sifatnya mitih, masih suci. Ya, makanya saya yang menang, ketika hanoman bertanya pada sang yang menang, kapan saya mencapai titik saya, akhir hayat hidup saya, besok iyan, ono tondot, itu mekaning jaman Pandawa Kaping ke-6. Jadi, dalam bahasa Indonesia-nya, besok kalau ketika datangnya pada zaman hadirnya Pandawa yang ke-6. Siapa? Itu yang namanya Parikesit. Itu memberikan filosofi adalah ketika terjadinya, terciptanya manusia perubah, dari hingga sekarang terbentuknya manusia yang, peradaban manusia yang terakhir. Makanya dibilang zaman sekarang sudah terjadi, banyak terjadinya tanda-tanda akhir zaman. Karena begini lho, saya menyimpulkan dari pelajaran wayang, dari pelajaran ilmiah, dari pelajaran secara siologis, geologis, tak ada TXC mempunyai titik temu yang sama. Karena aku tidak mau. Aku ketika mempelajari ini, tapi kok tidak ada penemuannya, berarti tidak logis. Ini diara ini ilmu jolo, ilmu kasung nyata. Mas, tanya sedikit ya, sebelum dilanjutkan. Barusan tadi, 5 jam yang lalu itu Mas, merapi itu muntah lagi, dan lebih parah gitu kan. Pertanyaan saya yang pertama, keyakinan yang paling dalam dari Mas Tenus, Merapi itu akan menyusul semiru apabila pusatunya? Yang kedua, karena merapi sekarang sering, entah akhir-akhir ini, setelah semiru menutup kemarin, pesan apa yang Mas Dirus ingin sampaikan kepada penduduk sekitar? Merapi tidak jauh dengan yang namanya istilah pusaka baru kelinding. Pusaka? Baru kelinding. Kelinding mula. Link, 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 link. Ya, ya. Link, 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 link. Mas, link, 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 link. Ini sinyal. Ini loh, biar aku harus gak guru-guru. Kodohann siapa? Ini, tapi kuduh ngerti ya, pada mengerti ya, mengertilah. aku membuat sesuatu untuk penyempurnaan alam ini biar bisa kembali pada sebuah keselarasan terkait dengan lonceng merapi itu yang tadi apa namanya hari ini lima jam yang lalu mengeluarkan Hai apa itu namanya awan panas lagi muntah lagi dan itu gimana pesan Mas Tinez akan menyusul semeru ataukah jika kemudian iya apa pesan yang disampaikan kepada warga sekitar dan kalau sebelumnya itu kan merapi itu kan tidak berkaitan tidak jauh berkaitan dengan barok linting linting itu kan kode yang sifatnya masih kecil linting 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 oh iya semeru itu adalah seruannya yang lebih keras ketika merapi itu memberikan kode pengerasnya adalah merah semeru semeru itu akan berempat pada Rinjani niteni mengatakan Rinjani itu dikaitkan dengan Dewi Anjani kalau tidak menunggu semerang alamu aku budu ngerti ya marang alamu aku asal sekolah alamu bali ya marang alamu wah selasase ya marang alamu maka maka dari itu selamatkanlah selamatkanlah diri dari kasihmu dengan alamu kuncinya itu mas sopobai sing siapa saja yang tidak mau mendekatkan diri dengan alamnya itu sendiri kita menyelaskan diri merefleksikan diri kita pada refleksi alam dalam sebuah kesempurnaan yang disebut keselarasan itu sendiri yang terjadi adalah karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia di dalam Hindu yang namanya karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia masih menjadi belas kasih Tuhan namun tidak bahagia ya kita merasa prihatin dengan keadaan seperti itu prihatinnya kenapa karena apa terpengaruh ya tadi yang saya sebutkan pertama tadi adalah pengaruh budaya ribaisasi ribaisasi pengaruhnya karena Nusantara ini menjadi sebuah keamanan ketika dari sebagian kecil harta Nusantara ini dilimpahkan oleh fondasi kolateral dunia biar mengabekan atau biar Nusantara ini tidak terjajah sebenarnya Nusantara ini sudah terjajah separa secara non material dan secara material terjajahnya bagaimana terjajahnya sepak secara kerohanianya secara kejiwanya yang disebut adalah doktrinisasi doktrinisasi oke oke itu adalah penjajahan yang sifatnya non material penjajahan yang sifatnya material adalah yang saya sebutkan tadi adalah imperialisme kapitalisme hedonisme konsumerisme dan individualisme akhirnya terjadi apa dampak globalisasi dunia yang terjadi adalah krisis pendidikan nilai krisis kemanusiaan krisis identitas diri dalam arti krisis identitas diri sampai orang saja tidak bisa memahami diri sendiri karena apa terbelenggu adalah yang membelenggu dirinya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia yang serba menyamankan hidupnya di dalam sifat kedunia bisa mempunyai bisa mempunyai rumah bisa memiliki kekayaan membuat rasa nyaman-nyaman secara kedunia surga dunia lah dipilih akhirnya dia terlalekkan bagaimana dia mendapatkan yang namanya nilai surga yang sebenarnya di atas bumi seperti di dalam surga di dalam pahwayang yang disebutkan adalah semar bangun kayangan hmm nah kenapa dibilang semar bangun kayangan bukan berarti semar yang ada di bumi ini membangun menciptakan bumi ini bagaikan kayak kayak di surga tapi menciptakan kehidupan yang berjalan di kehidupan di bumi ini seperti selayanya di surga di surga apa kriteria surga itu kita saling mengasihi kuncinya kan satu adalah yang saya perjelaskan dari video-video sebelumnya adalah kasih sayang kuncinya kasih sayang adalah kita menemukan kedamaian ketika kita kedamaian lebih dalam lebih menjadi awal lagi adalah ketenangan karena ketenangan ada kesestabilan makanya kuncinya meditasi makanya saya kembalikan pada video-video sebelumnya belajarlah tentang meditasi berarti warga sekitar merapi pesan konkretnya mas tinus apa? ya itu tadi seorang perempuan yang berjalan yang meninggal 10 naik beruntung beruntung orang yang lupa masih beruntung orang yang seorang seorang yang menurut beruntung eling apa? eling dengan ucapan kita, eling dengan pikiran kita, eling dengan rasa kita eling dengan perilaku kita kira-kira segala apa yang kita ucapkan pikirkan, rasakan aku kira-kira merugikan orang lain atau tidak itu ya nama kategori eling awas, waspada lebih dipekatkan lagi adalah awas kita harus meningkatkan intuisi kita dan kepekaan, kita harus bisa memahami kehendak alam jangan menyepilikan kalau ada peringatan-peringatan zaman sekarang kan kalau ada ada namanya gujula alam malah disoté, diviralka selfie, tapi bukan tidak dijadikan sebuah pemahaman bahwa baguslah lagi, eling ke aku eling ke orang kate, becok woyok biar supaya lebih mengerti kembali tentang amanat-amanat yang harus kita jalani yaitu keinginan semesta itu sendiri jangan membuat alam itu menjadi gatal oke kira-kira 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 jadi kan bagian dari kutu alam itu pasti ter garu garu kalau dihari-hari orang jauh tidak ada yang kutu bisok seperti orang-orang yang selanjutnya itu garu alam ini benora gatal benora gatal jadi kan katut gatal oke 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 selah-selah itu ya mas ya itu loh masuknya karena ini masuk di selah-selah garu ya bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati